Setelah penulis hafizah Allah Ta'ala menyebutkan nama-nama istri Nabi SAW secara global Kemudian beliau melanjutkan pembahasan perincian tentang istri-istri Nabi SAW Yang pertama adalah Khadijah RA wa Aradzaha Kata penulis hafizah Allah Ta'ala Isteri pertama Nabi SAW adalah Khadijah binti Khwailid Al-Qurashiyah Al-Asadiyah RA Beliau SAW menikahinya sebelum diangkat sebagai Nabi Umur Khadijah RA ketika itu 40 tahun Nabi SAW tidak menikahi wanita lain sampai Khadijah RA wafat Dan semua anak Nabi dari Khadijah RA Kecuali Ibrahim Beliulah yang senantiasa membantu Nabi SAW berjuang bersama Nabi SAW Dan senantiasa menghiburnya dengan jiwa dan hartanya Allah SWT pernah mengirimkan salam untuk beliau melalui Malaikat Jibril AS Dan ini merupakan keutamaan beliau yang tidak dimiliki oleh wanita lain Beliau wafat 3 tahun sebelum Hijriyah Yang kedua Saudah RA wa Ardaha Nabi SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah Al-Qurashiyah RA Beberapa hari setelah wafatnya Khadijah RA Dan beliulah yang memberikan jatah harinya kepada Aisyah RA Yang ketiga Setelah itu Nabi SAW menikahi Ummu Abdillah Aisyah binti As-Siddiq RA Wanita yang mendapatkan persaksian kesucian dari atas langit yang ketujuh Ia adalah kekasih Rasulullah SAW Sebelum beliau SAW menikahinya Malaikat memperlihatkan wajah Aisyah RA kepada Nabi SAW di atas secari kain sutra Seraya berkata Ia adalah istrimu Nabi SAW menikahinya di bulan Syawwal Ketika Aisyah RA berumur 6 tahun Dan Nabi SAW tinggal bersamanya pada bulan Syawwal Tahun pertama Hijriah ketika Aisyah RA berumur 9 tahun Nabi SAW tidak menikahi wanita perawan selainnya Dan wahyu tidak pernah turun kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berselimut bersama wanita Kecuali ketika sedang bersama Aisyah RA wa Ardoha Ia merupakan orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW Ia mendapatkan pembelaan dari atas langit Umat ini telah bersepakat atas kafirnya orang yang memfitnahnya Ia merupakan wanita yang paling faqih dan paling berilmu diantara istri-istri Nabi SAW Bahkan ia merupakan wanita yang paling faqih dan paling berilmu dari umat ini secara mutlak Dimana sahabat-sahabat senior Nabi SAW biasa meminta fatwa kepada beliau Dan menjadikan pendapat beliau sebagai rujukan Yang keempat Hafsah RA wa Ardoha Kemudian Nabi SAW menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab RA Ia hafsah telah memeluk agama Islam bersama suaminya yang pertama yaitu Khunais bin Hudhafah al-Sahmi RA dan berhijrah ke kota Madinah bersamanya Kemudian suaminya RA wafat pada perang Uhud Maka Rasulullah SAW pun menikahinya Yang kelima Zainab binti Khuzaimah RA wa Ardoha Kemudian Nabi SAW menikahi Zainab binti Khuzaimah bin Harif al-Qaisiyyah RA Dari Bani Hilal bin Amir Ia wafat dua bulan setelah Nabi SAW menikahinya Dan iyalah yang diberi gelar Ummul Masakin Ibunya orang-orang miskin